Kok mereka senyum-senyum gitu? Nggak hadil. Jennifer kan tahu aku suka Adam. Adam, isi soal di papan tulis. Iya, Pak. Rambutku udah rapi belum, ya? Duh, tadi kan aku makan cilok. Punya permen nggak? Emm, mih? Untung aja. Haha, kena kamu. Untuk pereng ini, isi suntikan pakai pewarna makanan. Tetesin pelan-pelan. Pasang jarumnya. Terus suntikan ke permen karet. Jadi bungkusnya tetap utuh. Misi hampir selesai. Udah dimakan tuh. Aku pinter kan? Wow, gigimu kenapa, Jennifer? Yuh. Kayaknya aku pindah aja. Aku duduk di sini dulu deh. Hah? Aku salah apa? Kenapa Adam jauhin aku? Di kelas, kita wajib duduk anteng. Tapi kayaknya pemahaman Jennifer beda. Sip! Kate, bisa jawab? Bisa, Pak. Apa sih? Lihat aja ya, Jen. Waktu itu aku... Gah! Sini, biar kusita. Mana sini? Madison. Yang lainnya? Kenapa guru tahu semua tempat rahasia kita sih? Tempat permen yang gembung. Hmm, baunya tercium ya? Kok bisa sih? Enak jadi guru. Aturan kelas gak berlaku buatnya. Oh, kesukaanku. Hmm. Pak guru mengambil semua permen kita. Uh. Sebaiknya aku sembunyikan barang buktinya. Eh, tunggu dulu. Aku punya ide bagus. Madison, sini. Kayaknya akan ada kejahilan seru nih. Oh, Pak guru. Saya kesulitan mengerjakan nomor lima. Susah banget ya. Bagus. Saatnya beraksi. Dan aku butuh ini. Saat Pak guru lagi mengajari Madison, aku lubangi kantong sampahnya. Iris bagian bawahnya pelan-pelan. Dan jangan sampai ketahuan. Pasti gak kelihatan. Gah! Misi selesai. Psst. Sudah. Makasih ya, Pak. Hmm, sama-sama. Kejahilan selesai. Cukup sekian. Kelas selesai. Sayang banget kita gak liat. Dadah! Ada coklat lagi gak nih? Wah, sudah aku habiskan. Tinggal bungkusnya saja. Besok harus menyita lebih banyak lagi. Buang ketong sampah. Buang ketong sampah. Oh, sudah penuh. Aku bawa keluar deh. Hmm, banyak banget. Tidak! Bungkus permainnya berhamburan. Kenapa bisa begini? Hahaha, Pak guru pasti jera mencita punya kita. Kalian? Kalian dalam masalah bu... Kayaknya kejahilan membuat mereka dipindahkan ke sekolah asrama. Dan ini guru paling killer. Hei, sekarang aja yuk. Ah, ikat rambutnya terlalu ketat. Begini lebih baik. Menjadi diri sendiri itu menyenangkan. Lakukan yang kita suka biar gak bosan. Bu guru pasti marah kalau lihat. Cantik! Anak-anak. Kalian tidak jera ya? Waktunya potong rambut. Huh, jangan bu guru. Ikat lagi deh. Begitu lebih baik. Aku harus pergi. Kalian selamat kali ini. Awas, jangan ribut. Iya deh. Hmm, kelas menyebalkan. Tapi mungkin kita bisa membuatnya menarik. Gimana? Setuju? Untuk trik ini, bungkus gunting dengan selotip. Tutupi seluruh mata gunting. Potong ujungnya. Selesai! Wah, mudah banget. Tapi efektif. Coba aja gunting kalau bisa, bu. Ah, begini lebih bagus, kan? Kalian tidak patuh lagi. Cukup. Akanku gunting. Hei, kenapa guntingnya? Terbungkus selotip? Uh, menyebalkan. Uh, cukup. Kalian berdua dihukum. Trik selanjutnya, memakai sedikit air dan kemampuan acting bagus. Oh, hei Heli. Sedang bersih-bersih ya? Debu itu membuatku ha-choo. Ups, maaf. Mungkin aku flu. Itu tadi tak sengaja ha-choo. Uh, ih, jorok. Siki, akanku balas kamu. Ah, tidur malam yang nyenyak sangat enak, kan? Tapi ketenangan itu akan lenyap jika kamu punya teman yang suka membuat kekacauan. Di pesta tidurmu berikutnya, taburkan bedak bayi ke tangan temanmu yang sedang tidur. Hei, kamu dengar denging itu? Bangun, Vicky. Hei, kawan. Apa di wajahmu ada nyamuk? Bu! Astaga, tembakan jitu. Tentu ini lucu bagi kita. Tapi tentu cara yang buruk untuk memulai pagimu, kan? Sepertinya Vicky butuh secangkir besar kopi pagi ini. Serta mandi untuk membersihkan semua bedak bayi itu. Bagus, Heli. Bagus. Trik ini bisa dilakukan bersama temanmu. Dan kamu memerlukan selembar selimut tentunya. Salah satu di antara kalian harus berbaring di lantai. Temanmu akan memegang selimut di depanmu. Jadi tidak ada yang bisa melihatmu. Kemudian, dia akan menutupimu dengan selimut. Abracadabra, alakazam, dan... Wow, kamu melayang di udara. Kok bisa? Wah, kamu langsung berbalik sebelum tertutup selimut. Licik sekali, teman. Oh, bukannya yoga itu seharusnya bikin rileks. Semua gerakan ini memang menyenangkan. Tapi, seandainya kamu mendapat sedikit bantuan... Ah, ini dia. Tarik napas dan lenturkan tubuhmu. Ah. Wow, lihat kaki-kakiku. Ini keren. Tunggu, bagaimana bisa Vicky tiba-tiba menjadi sangat lentur? Tunggu dulu, itu bukan kaki-kaki Vicky. Hei, itu kaki Heli. Berlatih dengan teman bisa jadi menyenangkan. Hingga mereka memamerkan kelenturan tubuhnya. Sungguh, bagaimana dia melakukan itu? Ini tidak adil. Daripada cemberut, kenapa tidak pamer tubuh lenturmu juga? Baiklah, begini caranya. Lihat, kamu juga bisa melakukan split dengan caramu sendiri. Uh, pemanasan yang bagus, kan? Akhirnya dia datang juga. Luar biasa, kan? Sekarang, coba perhatikan baik-baik. Kaki kanan itu terlihat seperti lengan yang memakai sepatu. Ya, karena memang itu lengan yang bersepatu. Hahaha, ketahuan! Lihat trik yang satu ini. Terlihat seperti dua cewek yang sedang bergoyang mengikuti irama, kan? Tunggu dulu. Bokong di sebelah kanan kok lebih keren, ya? Oh, hey! Itu paha Heli yang menyamar. Untuk melakukan ini, masukkan busa ke dalam celana jean. Kenakan terbalik lengkap dengan hoodie untuk menutupi wajahmu. Hai, kawan. Pesta kita semalam menyenangkan, ya? Tapi kita masih punya beberapa balon yang belum diletuskan. Kamu mau meletuskannya? Nih, pakai paku ini. Terdengar tidak ada yang aneh, kan? Letuskan balon di atas kepalamu seperti ini. Dan satu lagi. Dan sekali lagi. Oh, tidak! Kamu pasti tidak menyangka kalau balon yang ketiga berisi air. Yah, kamu juga belum mandi kok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!